Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Diksi 2 Minggu Jokowi yang merupakan retorika kosong Waktu 2 minggu Diksi yang selalu digunakan Pak D dalam pernyataannya di media maupun saat debat pilpres dahulu Dan setelah waktu 14 hari berlalu pun tak pernah terjadi apa-apa Tapi Diksi ini terus dipakai untuk mengesankan pemimpin yang mampu mendrive anak buah bisa bekerja cepat Realitasnya silakan dicek sendiri apakah yang dinyatakan Pak D ini betul-betul terjadi atau hanya sekedar retorika Ada sesuatu persepsi yang dibangun oleh media bahwa hal yang sudah diberitakan oleh media dianggap benar atau terjadi Terlebih apabila media yang mewartakannya media yang kredibel Tapi itu dulu ketika idealisme pers masih menjadi ruh suatu media dan belum ada media sosial Di era medsos publik dengan mudah mengecek fakta dan realitas Pernyataan pejabat publik di media tidak lagi menjadi premis tunggal sebagai satu kebenaran Karena semua pernyataannya itu akan dicocokkan publik dengan fakta di lapangan Yang membuat heran kok hal tersebut selalu berulang Yang membuatkan narasi dan yang membacakannya sama-sama tidak menyadari Hal ini dan juga dianggap publik tidak akan kritis merespon hal ini Pejabat yang benar dia akan selalu ingat apa yang dinyatakannya di media Karena apa yang diucapkannya selalu menjadi proses berpikir tidak sekadar keluar begitu saja di bibir Dan pejabat yang jujur tidak perlu mengingat apa yang sudah diucapkannya di masa lalu Karena semua perkataannya benar dan tidak manipulatif Misalnya contoh saja Jokowi di Tahluhut tekan corona di sembilan provinsi dalam dua minggu Jokowi bilang subsidi gaji cair sekitar dua minggu lagi Jokowi pun menyebut masih ada dua minggu untuk hindari resesi Jokowi perintahkan rumah sakit corona di Pulau Galang selesai dalam dua minggu Jokowi beri waktu dua minggu bagi jatim turunkan angka positif COVID-19 Jokowi pergi ke warga Indra Mayu tinggal dua minggu kalau ada hoax lawan Ekonomi wawana belum pulih Jokowi minta pasar selesai dalam waktu dua minggu Dalam dua minggu ini Jokowi minta selalu menterinya untuk fokus Dan semua ini berawal dari Jokowi panggil programmer Dua minggu pun selesai Hanya tersisa dua minggu bagi Jokowi untuk selamatkan Indonesia dari resesi Presiden Jokowi memastikan pemerintah masih berjuang menyelamatkan ekonomi RI Dari jurang resesi selama masih ada waktu Sementara kuartal ketiga 2020 yang menjadi penentu nasib ekonomi Indonesia Menyisakan waktu sekitar dua minggu saja Jokowi menilai sisa waktu itu harus bisa dimanfaatkan Tujuannya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang positif Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional kita masih punya waktu sampai akhir September Dalam meningkatkan daya ungkit ekonomi kita Ujarnya saat membuka rapat terbatas dengan tema laporan Komite Pendanganan COVID-19 Dan pemulihan ekonomi nasional melalui video conference pada hari Senin 14 September Jokowi pun menjelaskan daya ungkit yang dimaksud adalah Meningkatkan daya boli masyarakat dan konsumsi rumah tangga Yang masih menjadi motor utama penggerak roda ekonomi RI Oleh sebab itu saya minta seluruh program insentif yang sifatnya Cash transfer agar benar-benar diperhatikan, dipercepat Sebagai informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97% Sedangkan di kuartal 2 2020 minus 5,32% Jika di kuartal 3 2020 ekonomi minus lagi, maka Indonesia telah terjadi resesi Lalu memangnya bisa pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal 3 2020 ini? Menurut ekonomi di Institute for Development of Economics and Finance, INDEF Bimayudistia Tidak mungkin bisa waktu 2 minggu saja dipakai untuk menjaga resesi Apalagi ada kebijakan membatasan sosial berskala besar di ibu kota Jakarta Dapat dipastikan Indonesia tidak akan bisa lepas dari curang resesi Krisis dan resesi Semuanya hampir pasti Penyebaran COVID-19 Awal tahun 2020 membuat aktivitas ekonomi China dan ekonomi dunia tertekan Memang masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia Karena tergantung berapa lama kasus ini dapat diatasi Semakin lama virus merajalah maka semakin parah kerusakan ekonomi Dan yang menjadi masalah saat ini Penyebaran virus corona di luar China malah semakin memborok Kasus penyebaran dan korban mati COVID-19 di luar China tiba-tiba melonjak sangat saja Perkembangan kasus di Korea Selatan, Italia, Iran pun sangat mengkhawatirkan Di tengah ketidakpastian ini ekonomi China dan bahkan dunia dipastikan anjok pada tribulan pertama 2020 Bahkan ada yang memprediksi ekonomi China bisa mengalami kontraksi Alias pertumbuhan negatif Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia juga fatal Karena struktur ekonomi Indonesia ini sangat lemah dan sangat buruk Sehingga krisis sulit dihindari Ada dua macam krisis yang akan berkembang Krisis keuangan dan krisis ekonomi Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi resesi Penyebab dan perjalanan kedua krisis ini pun berbeda Krisis keuangan mengakibatkan kurs rupiah anjok Karena dolar keluar, dolar outflow jauh lebih besar dari dolar masuk atau dolar inflow Akibatnya cadangan devisa pun menipis Permintaan dolar sangat besar sehingga kurs dari dolar naik Serta kurs rupiahnya turun Larinya dolar ke luar negeri karena dua faktor Yang pertama defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Defisit ini cukup besar mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 dan 2019 Kemudian defisit transaksi berjalan tahun 2020 tidak akan lebih rendah Anggap saja sama yaitu 30 miliar dolar Amerika Serikat Untuk menambal defisit ini Dapat dipenuhi dari dua sumber yaitu dari investasi langsung Atau Foreign Retired Investment atau FDI Dan investasi portfolio seperti dari saham dan juga surat hutang FDI Tahun 2018 dan 2019 Masing-masing adalah 12,5 miliar dan 20 miliar dolar Amerika Serikat Dengan kondisi global yang tidak menentu FDI 2020 akan terhambat Maksimal 15 miliar dolar Amerika Serikat Sisanya 15 miliar dolar Amerika Serikat lagi Harus dipenuhi dari investasi portfolio Masalahnya pihak asing saat ini juga cenderung menunda semua investasi Dan lebih suka menyimpan cash Terbukti menurut Bank Indonesia Selama Februari 2020 asing sudah menarik dolar setara dengan 30,8 triliun rupiah Atau mungkin sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat Terdiri dari penjualan surat hutang 26,2 triliun rupiah Penjualan saham 4,1 triliun rupiah Dan sisanya penjualan obligasi korporasi Dengan fakta seperti ini diperkirakan Akan terjadi defisit pasokan dolar Amerika Serikat yang cukup besar Untuk bisa menutupi defisit neraca transaksi berjalan Dan kurus rupiah pun akan semakin tertekan Kedua, Indonesia perlu dolar untuk membayar kembali hutang SUN dan juga obligasi korporasi Keluar investor asing yang jatuh tempo pada tahun 2020 ini SUN saja yang jatuh tempo diperkirakan 428 triliun rupiah Atau mungkin sekitar 31 miliar dolar Amerika Serikat Dan dari jumlah ini yang dipegang asing sekitar 60% Atau sekitar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat Pemerintah tentu saja tidak ada dolar Sehingga hutang kepada asing yang jatuh tempo ini Senilai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat Harus dibayar dengan menerbikan SUN yang baru Yang juga harus dibeli oleh asing Dengan kondisi global yang semakin melemah Risiko gagal menarik hutang pun cukup besar Bulan lalu saja investor asing malah menjual SUN dan obligasi Senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat Kalaupun gagal untuk menarik hutang Baru sebesar yang diperlukan Maka kursus rupiah akan anjlok semakin dalam Berapa besar kursus rupiah anjlok tergantung dari berapa besar defisit dolar Alias dari defisit neraca pembayaran Indonesia Alias penurunan cadangan devisa Dan dari kedua faktor tadi Semakin besar defisit dolar semakin parah Kursus rupiah anjlok Tahun 2018 Defisit dolar mencapai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat Kursus rupiah merosot tembus 15.300 rupiah per dolarnya Sangat mungkin Defisit dolar tahun ini jauh lebih besar dari 2018 Karena hampir semua investor asing menahan investasi mereka Dan bahkan menarik Apalagi situasi COVID-19 ini semakin memborok Defisit dolar bisa tembus 15 miliar dolar Amerika Serikat Dan kursus rupiah bisa mencatat rekor terendah lagi Yah, krisis ekonomi berbeda dengan krisis keuangan Tetapi mereka bisa saling melengkapi Saling berinteraksi Krisis keuangan bisa memicu krisis ekonomi Dan krisis ekonomi bisa memicu krisis keuangan Menjadi lebih dalam Krisis ekonomi terjadi akibat permintaan atau konsumsi yang anjlok Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah Investasi dan ekspor semua berpotensi turun pada triwulan satu ini Krisis ekonomi 2020 berawal Dari penurunan ekspor khususnya ke China Yang menjadi pusat wabah virus corona Terima kasih telah menonton!